Yahudi ternyata juga daging domba. Ya, kebutuhan mereka itu sangat banyak. Sampai kalau bisa dilihat di Google, mereka sudah bikin susu tanpa sapinya. Susu sapi tanpa sapi. Sangat susah cari obat. Jadi memang lebih kepencagahan untuk masalah masitis. Jadi dia nanya, boleh nggak berobat campung? Berobat campung kayak mana? Nah, sebelum Bang Riko ngantuk, sepatah dua patah kata dari Bang Riko. Ini agak kontroversial ini. Kontroversial apa ini? Tukar, tukar. Asapnya ke sini. Silahkan, Bang Riko sendiri. Mau bahas apa ini? Sebenarnya kita orang malam. Sebetulnya orang malam sih. Ini kayak orang malam ya, apapun di BNC juga. Tapi nggak semalanya. Sipnya lah di sini nih terbalik lah. Munjur di sini. Aku kurang-kurang aja ada translate di bawah. Ini kayak orang malam gape, Bang Telu. Aku ini ngeliat temanya di sini nih tadi itu, cara mencegah masitis. Nah ini kebetulan pembawa acaranya sama narasumbernya ini, dokter hewan semua. Aku mau tanya dulu, dokter hewan apa dokter binatang? Dokter binatang. Dokter binatang. Sorry ya sebelumnya. Sorry sebelumnya. Tanya gitu. Kesempatan. Dikkat bodoh. Nah. Kalau saya, Bang. Nah, pencegahan ini. Sorry saya potong. Pencegahan ini kan. Ini kok malah dokter hewan ngajari mencegah gitu. Apa nggak kurang omsetnya nanti? Aku malah tanya. Kalau omsetku kurang kan aku cari dari yang lain. Yang penting kan teman-teman jangan kurang omsetnya. Jangan kurang omset. Karena kalau teman-teman peternak nggak kurang omsetnya, beli obat yang lain. Tapi bagus konsep ini, ini memancing untuk salah satunya adalah ternak-perternak. 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 Jadi dari kawan-kawan, ini kan perangsangan-perangsangan. Pangsangan oh? Lihat, peternak. Hormon. Ini hormon. Jadi kalau kurang asupan, bahwasannya kayak tadi dari Pak Bernard tadi, dia belum beternak, belum ada tambingnya, dombanya, kandangnya juga belum ada. Ini juga merangsang kan gitu. Siapa itu kawan-kawan yang lain, juga seperti itu yang nggak bisa saya sebutkan juga. Jadi intinya sih, kalau aku lihat di sini, yang dari Medan-nya saya udah banyak. Mencegah untuk merubah. Karena kenapa? Di sini surganya ternak, hasilnya. Cuma bagaimana cara merubah mencet merekanya? Nah, merubah cara mencetnya, dari segala kalangan sih. Nggak, nggak. Literatur dari, oh ini konsumennya cuman dari yang orang muslim, agama tertentu. Nggak, semuanya bisa. Tadi sudah dijauh sama Pak Erlon. Ini karena kebetulan di Amerika, Bang. Yahudi ternyata juga daging domba. Ya, kebetulan mereka itu sangat banyak. Sampai kalau bisa dilihat di Google, mereka udah bikin susu tanpa sapinya. Susu sapi tanpa sapi. Ada, bisa-bisa dilihat juga. Wah, susu sapi tanpa sapi. Wah, itu ini agak-agak inovasi itu mereka. Kan betul, kan? Kontroversial. Ini kan susu tanpa sapi. Susu sapi nggak perlu pakai sapi lagi. Ini tagline-nya ini, buat susu sapi tanpa sapi. Ya, saya sih belum pernah nyoba. Cuman ngeliat di YouTube juga. Kita kan konsumennya YouTube. Bukan YouTuber, tapi konsumennya YouTube. Berarti aku nanti abang konsumsi juga lagi. Ya lah. Iya lah. Ayo, teman-teman. Silahkan. Tadi ada juga pertanyaan. Ada pertanyaan dari kawan kita. Kebetulan koneksinya lagi error. Jadi, dia sangat susah cari obat. Jadi, memang lebih kepencagahan untuk masalah masitis. Jadi, dia nanya, boleh nggak berobat campung? Berobat campung kayak mana? Pakai daun sirih? Atau daun-daun yang lain? Ini ada pertanyaan sih. Mohon ditantapi dulu. Boleh. Di daun sirih itu ada antiseptik alaminya. Antiseptik. Antiseptik alaminya. Boleh aja pakai rebusan daun sirih untuk membantu mensterilkan daerah ambing sebelum pemerahan. Tapi juga kering. Kalau nggak, kan nanti susunya bau sirih juga. Itu cocok sama orang karu itu. Kalau bau sirih. Jadi, lagi ngina. Lagi ngina. Makan itu. Pakai minum susu kambing bau sirih. Bau sirih. Bisa, bisa, bisa. Berarti boleh tadi. Nanti kalau ini order record-nya nyampe ke beliau, jawabannya boleh sih. Itu tadi dari pertanyaan dari Pak Gustiar dari Padang Tualang, Desa Serabu, ABC. Padang Tualang, ini Pak. Nanti kalau tidak. Nanti kalau tidak. Tidak.